Hai guys! Jadi, kami dari kolom 3, yaitu ada saya, Nabi Sakif Kanadri. Saya Nabi Sakif Kanadri. Saya Nabi Sakif Kanadri. Pada kesempatan kali ini, kita lagi di mana? Museum Proklamasi! Jadi, kita pada kesempatan kali ini ingin nge-vlog tentang apa aja sih keseruan yang ada di Museum Nazca Proklamasi. Kalau gitu, let's check it out! Dadah! Museum Perumusan Nazca Proklamasi terletak di Jalan Imam Bonjol I, Menteng, Jakarta. Di masa pendudukan Jepang, jalan ini bernama Jalan Meiji Dori. Sebelum menjadi menaskrok, bangunan ini merupakan tempat tinggal milik laksamanda muda Tadashi Maida. Ia merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Di dalam Museum Proklamasi terdapat empat ruangan. Ruangan ini adalah ruang pameran benda-benda yang pernah dikenalkan oleh para tokoh yang hadir saat perumusan Nazca Proklamasi. Benda-benda tersebut adalah jam tangan, kulupen, sampai pakaian. Di ruangan ini juga naskah proklamasi yang asli ditulis tangan oleh Soekarno dengan judul proklamasi. Pada ruangan ini dijadikan sebagai ruang tamu sekaligus kantor oleh Maida. Selain itu, di dalam ruangan ini juga akan dipaparkan suasana menjelang proklamasi seperti proses perbentukan PPKI dan betul PKI, bom Hiroshima Nadasaki, dan lainnya. Ruangan terakhir yang akan kami kunjungi adalah ruangan di mana Sayuti Melik dan Nurhamuddin Muhammad Diyah mengatakan naskah proklamasi Indonesia. Ruangan terakhir yang akan kami kunjungi adalah ruangan di mana Sayuti Melik dan Nurhamuddin. Ruangan terakhir yang akan kami kunjungi adalah ruangan di mana Sayuti Melik dan Nurhamuddin. Ruangan terakhir yang akan kami kunjungi adalah ruangan di mana Sayuti Melik dan Nurhamuddin. Hai guys, kami dari kelompok tiga. Kita hari ini ingin mempamin undur diri. Semoga video ini bermanfaat tentang vlog dari Museum Naskah Proklamasi ini. Mohon-masih mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati